Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat dan tadi kita sama-sama melihat seperti apa wasir itu namun sebelum itu kami segenap kru dari Hidup Sehat ingin mengucapkan bela sungkau yang sedang dalamnya atas meninggalnya artis Indonesia yaitu Tehrina Gunawan semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan dan kekuatan pastinya dan juga keikhlasan dan kita ketahui bahwa Tehrina meninggal dikarenakan COVID-19 semoga kita tentunya sama-sama mendoakan selalu dan juga tentunya kita bisa terhindar dari COVID-19 amin ya Rabbul Alamin baik, nah ini selanjutnya kita akan membahas seputar wasir tadi aku kan tanya tuh jadi ini yang benar-benar yang bisa kita gunakan di rumah jadi kalau misalnya di rumah ada keluhan biasanya tuh kalau misalnya ibu-ibu misalnya habis melahirkan itu biasanya tuh suka tuh ya kan karena habis ngeden atau misalnya hamil besar gitu nah itu biasanya juga ada atau memang karena pekerjaan ya itu juga bisa tuh ya kan banyak duduk gitu kalau aku nih itu makanan yang kan aku males makanan berseratu karena suka keras gitu jadi apa tuh dok obat herbal yang bisa kita gunakan dengan konsumsi nah makanya saat ini sudah hadir dokter Mute halo dokter Mute halo dokter Mute apa kabar nah dokter Mute menjawab pertanyaannya Kak Indra Berkti ini mengenai wasir ya dok ya bisa nggak sih sebenarnya wasir itu diatasi dibantu dengan herbal bisa ya bisa banget bisa banget tetapi dilihat dulu kan wasir itu atau hemoroid itu kan ada beberapa grade ya beberapa apa tingkatan ya nah kalau ada yang interna internatornya di dalam ada yang eksterna eksterna itu tampak ya dari luar dia tumbuhnya di kulit sekitar mohon maaf anus ya nah kalau yang interna itu ada empat tahapan yang pertama misalnya dia hanya bercak darah aja tapi tidak ada benjolan yang tampak yang kedua kalau dia udah masuk tahap kedua dia ada benjolan yang turun ke luar kemudian masuk sendiri pada saat setelah selesai bawa air besar nah yang tahap ketiga itu benjolan keluar tapi tidak bisa balik balik lagi jadi harus di manual dimasukkan secara manual yang keempat sudah terjadi prolap ya sudah keluar dan itu nyeri banget gitu oke baik itu berarti kalau itu udah udah harus di operasi ya dok ya ini yang tahap-tahap pertama gitu mungkin dok tahap pertama tahap pertama kedua bisa dilakukan dengan herbal dengan herbal ketiga empat memang tindakan operatif ya sarannya ini apa nih seperti apa bahan-bahannya dok pengen kita buat yang mana nih dok nah paling sering itu daun ungu ya daun ungu ini sering banget ada di rumah ini memang apa namanya sudah memang sudah teruji juga jadi untuk pengobatan hemorrhoid ya nah kita pakai daun ungu karena memang memilih boleh direbus boleh direbus dengan api yang kecil jadi jangan mendidih gitu ya atau kita sedih juga bisa ya oke jadi sedih bisa direbus ya ya bisa direbus juga si daun ungunya ada takarannya nggak sih dok? ya kalau yang kita pakai ini adalah sekitar 20 gram 20 gram itu untuk 3 kali minum ya jadi kalau misalnya dibagi 3 kurang dari 10 gram ya sekitar kurang 10 gram ya kemudian habis daun ungu daun ungu ini kan memiliki manfaat sebagai untuk anti nyeri ya anti nyeri kan kalau hemorrhoid kan nyeri tuh kemudian ada temulawak habis itu ada kunyit nah kunyit ini selain kunyit dan temulawak selain anti inflamasi juga sebagai prebiotik jadi penyebab hemorrhoid nah ini ada sih ya nah penyebab hemorrhoid kan salah satunya adalah konstipasi nah kita harus tahu nih konstipasinya karena apa biasanya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus kita gitu ini berapa kali dok harus minumnya dok? nah ini dibuat untuk sehari 3 kali 3 kali ya ini airnya panas kemudian kita diamkan dulu sampai hangat kemudian disaring baru dikonsumsi oke oh gitu oke nah ini kalau kondisinya tidak sakit dok tapi ada riwayat boleh gak minum ini secara rutin? ini di apa karena dia kan memiliki efek anti analgesi kemudian juga anti inflamasi sarannya ya pada saat ada gejala ya atau misalnya bengkak terus apa namanya nyeri atau berdarah gitu kalau tidak ada gejala tidak perlu jadi cukup pola hidup aja yang baik pola makan yang cukup serat kemudian minum yang cukup cairan cukup gitu ya gitu jadi ini sekarang berarti sehari 3 kali sehari ya dok ada waktu terbaik gak dok untuk minum misalnya sepat burut kosong habis makan gimana dok? jadi pada umumnya kalau herba lebih baik dikonsumsi sebelum makan sebelum makan ya agar penyerapannya lebih baik tapi nanti ini disaring ya dok ya? iya disaring harusnya disaring ada-ada sih mungkin kabutnya mau dicemilin ini nah dok ini akan ada lagi gak dok? apa bahan-bahan yang lain? iya selain oke tapi sesaat lagi ya dok ya jangan kemana-mana nih pemirsa kita akan membahasnya sesaat lagi tetap di hidup sehat selamat siangnya masih bersama kami di hidup sehat dan tadi kita sudah sama-sama saksikan ya tayangan mengenai fakta tentang pencernaan nah mengenai pencernaan wasir juga salah satu dari bagian pencernaan begitu ya nah jadi kita akan membahas lagi seputar wasir nih bisa disembuhkan dengan dengan atau di kurangilah ya hairball dengan hairball dengan hairball ini kita sudah sempat membuat ini ya ramuan yang pertama ya dok ya iya betul ini dia ya betul nah tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih dok ini fakta atau mitos ya saya pernah denger nih ini katanya lidah buaya lidah buaya mampu mengatasi wasir memang bener dok fakta atau mitos itu dok oh fakta makanya itu ada tuh ya ini gimana caranya dok lidah buaya kan dia mengandung pertama serat ya yang kedua adalah polisakarida polisakaridanya namanya asemanan ya jadi dia fungsinya kalau kita berdarah kan ada terlihat robekan ya nah dia lebih mudah untuk menyembuhkan lukanya itu gitu ya selain itu serat supaya kotoran kita lunak dan mudah dikeluarkan sehingga tidak mengeluarkan eh tidak melukai dinding dari rektum nah ini ya cara mengkonsumsi atau menggunakannya dengan aman gimana nih dok ya baik nah ini kan kalau lidah buaya itu yang diambil adalah gel yang warnanya putih sementara kalau kita mengupas kan ada gel yang warnanya kuning ya nah yang warna kuning itu dihilangkan karena apa kalau dia terikut itu akan menyebabkan diare oh gitu gitu jadi dicuci bersih dikupas kemudian cuci bersih hingga gel yang warna putihnya aja nah seperti ini ya ini mungkin bisa dilihat ya jadi pemirsa ini yang kayak kuning-kuning seperti ini nih nih ya yang ini ini tuh harus dicuci bersih ya dikupas juga bener-bener dikupas karena ini bisa membuat diare ya dok ya kalau misalnya kita konsumsi ya Kak Artus bisa alergi juga gak dok? bisa alergi juga bisa alergi juga penyebab alerginya malah justru di yang kuning-kuning ini ya setelah dikupas lalu dicuci bersih jadi seperti ini ya dok ya gel putihnya kita ambil kemudian kita blender nah ini hasilnya kita jus ya oh ini hasilnya nih udah di blender ya nah jus kita pakai setiap minum sekitar 20 ml saja cukup ya 20 ml cukup diminum sehari dua kali pagi dan sore sebelum makan ya oke jadi hanya itu gak bisa dicampur apa-apa lagi dong? ya boleh dicampur madu boleh hanya untuk merasakan aja ya oke oke tapi kalau ini udah cukup untuk menganuasirnya boleh digasih diangkat dok biar terlihat nah seperti itu ya itu langsung jadi gak usah dicampur air boleh gak dok? gak usahlah ya ini aja cukup misalnya mau dicampur air atau sebenarnya mau dicampur air atau jus yang lain sih boleh-boleh saja tapi lebih enak begini langsung diminum jadi hasilnya bisa langsung terasa ya dok hasilnya juga dan sesuai dosisnya ya 20 ml 20 ml kemudian ada apa lagi nih dok? yang ketiga adalah campuran dari pegagan dan daun ungu apa ini pegagan dok? nah ini pegagan seperti ini nah dia mengandung zat aktif yang namanya asiatikosite golongan terpenoid ya nah fungsinya apa? menguatkan pembuluh darah vena jadi tidak mudah ruptur ya jadi mungkin untuk pemirsa yang belum tahu si wasir itu terjadi di saat pembuluh darah vena itu melebar kayak balon gitu jadi bengkak gitu ya iya jadi ternyata si pegagan ini punya zat aktif yang bisa apa tadi dok? menguatkan pembuluh darah dindingnya vena supaya tidak ada pembekakan kayak balon gitu ya oh baik nah kemudian juga memiliki anti-inflamasi juga gitu supaya bengkaknya juga tidak terlalu besar ya atau misalnya ke tahap berikutnya betul nah kemudian juga ada daun pegagagannya tadi 3 lembar ya dok? ya pegagagannya sekitar 3 gram aja oh 3 gram 3 gram saja kemudian ditambah dikombinasikan dengan daun ungu daun ungu tadi untuk analgesik juga kemudian untuk anti-inflamasi juga jadi memang saling bersinergi ya menguatkan boleh direbus boleh dengan api kecil misalnya pakai 300 ml kemudian jadi 100 ml boleh atau cukup diseduh dengan air yang panas juga boleh nah ini diminum sehari cukup satu kali sehari satu kali sehari satu kali sebelum makan sebaiknya nah kalau misalnya diminum ya ini diminum ini diminum gitu dok dan itu diminum tiga tinginnya kita minum boleh gak dok? ya itu terlalu berlebihan ya tidak sesuai berlebihan kan gak baik ya jadi pilih salah satu ya dok? pilih salah satu aja oh di atas sampingnya gak sih kalau herbal gini kalau kita minum kebanyakan gitu ya jadi kalau udah di uji secara klinis ya untuk daun ungu sendiri dalam waktu 58 hari itu tidak ada perubahan faal atau fungsi dari ginjal dan hati jadi aman ya aman sebenernya ya baik nah itu khasiatnya seperti apa dok? itu langsung terasa atau tunggu lama dulu gitu? yang sudah pernah mencoba ya itu sekitar 5 hari nyerinya mulai hilang bengkaknya hilang begitu oh gitu dampaknya hilang jadi memang kalau misalnya lagi sakit lebih soft mengatasinya jadi gak harus langsung jadi apa namanya kita minum herbal ini jadi langsung cepat sembuh gitu ya kalau herbal kan tidak instan ya nah itu kalau instan itu yang bahaya kadang-kadang tercakup dicampur jadi berarti konsumsinya itu bener-bener harus rutin ya dok ya dan mungkin untuk pencegah ya dan untuk pencegahan sebelum terjadi kita mungkin yang terbiasa dengan apa namanya wasir gitu sering wasir kita mencegah dengan ini gitu ya betul nah dok ini kalau misalnya yang sudah terjadi wasir biasanya kan juga biasanya sudah ada yang ke dokter dan diberikan obat-obatan nah boleh gak nih dok dikonsumsi berbarengan dengan herbal? ya sebenarnya kalau herbal sendiri kan kalau obat medis jadi tentunya juga ada memiliki efek anti-radang ya jadi kalau menurut saya sarannya pilih salah satu saja pilih salah satu misalnya memang sudah dari medis sudah pernah dilakukan tindakan tuntaskan dahulu dengan yang medis ya lagi pula kalau herbal ini kan stage-nya berbeda stage-nya berbeda stage pertama tadi ya stage pertama dan kedua iya iya betul sekali kalau sudah 3-4 memang kita sarannya operasi udah apa sih ya Pak Dokter oke dok kalau gitu kasih tips nih untuk mungkin yang wasir dan mungkin siapa yang tidak boleh mengkonsumsi untuk herbal ini gitu misalnya untuk yang wasir ya jadi kalau untuk wasir ya sebelum kita berbicara tentang herbal ya tentu saja tetap harus memperbaiki pola hidup ya kita cukup serat kemudian cukup air binum kurangi mengangkat-ngangkat kurangi menekan intra abdomen ya gitu mengangkat duduk juga jangan terlalu lama kurangi berat badan karena obesitas pemicu juga ngomongnya kesana ngomongnya terlalu kesini banget ya Pak usahakan kemudian usahakan buang air besar setiap hari ya jadi tidak keras kotorannya nah kemudian pilihan herbal yang tadi sudah disajikan nah untuk herbal ini aman untuk ibu hamil gitu oke wah lengkap sekali dokter terima kasih banyak semoga ibu-ibunya selalu bermanfaat ya untuk pemirsa yang ada di rumah nah oke Kak Indra selanjutnya ada apa lagi nih? ada informasi lagi jangan kemana-mana datang bersama kami di Hidup Sehat selamat menikmati